Halo Youtube, kembali lagi bersama saya di Agusti Channel Ya, sesuai dengan judul ya, oke Apa sih yang membuat anak kita cerdas, gak lemot otaknya ya Sama kita yang bekerja juga bisa, kita yang bekerja menggunakan otak Itu juga bisa menggunakan ini, biar otak kita gak lemot ya, dalam bekerja Demikian bukan dengan anak-anak dalam sekolah Oke, langsung saja, apakah itu, ini adalah simpel sekali, mudah ditemuin Dan anak-anak juga suka, orang dewasa juga suka Apa itu? Taraaa Apa ini? Ya, telur ya, telur ya Nah, telur atau telur, itu inilah, simpel kan Bisa telur, ayam kampung, ayam betelur, bebek, boleh ya Asalkan harus benar, cara penyimpanannya Oke, karena ini sudah diteliti ya Sudah diteliti oleh Aligisi, sedilet Kenapa? Kok telur ya? Karena di dalam telur ada bahan baku otak Sekali lagi, di dalam telur ada bahan bakunya otak Bahan baku otak adalah kolin Kolin ini ada di dalam telur ya Sekali lagi, kolin ada di dalam telur Tetapi, harus benar cara menyimpannya Jika Anda yang punya kulkas ya Itu, ada lubang untuk menaruh telur itu ya Atau Anda yang tidak suka menaruh telur di kulkas Punya tempat untuk menaruh telur itu Boleh Cara menaruhnya Telur ini ada bagian runcingnya ya Lihat ya Ini, ini dengan ini Runcing mana? Nah, runcing yang ini kan lebih mengerucut Nah, ini tidak mengerucut Jadi, ini yang mengerucut Jadi, bagian yang mengerucut ini Ditaruh posisinya di bawah Ini ada lingkaran ya Bunderang ini untuk menaruh telur Taruhkan begini ya Nah, taruhkan begini Jadi, cara menyimpan telur yang baik seperti ini Kenapa? Karena, jika Anda menyimpan dengan seperti ini Bahan baku otak atau kolin Dia tidak hilang Utuh dia ya Tapi, jika Anda menaruhnya kebalik Seperti ini, terbalik Maka, bahan baku otak atau kolin tadi Akan hilang Ya, paham ya Jadi, dengan menonton video ini Anda jadi tahu ya Ternyata, menyimpan telur juga ada tekniknya ya Nah, itu Jadi, runcingnya ada di bawah Oke Nah, itu Jika Dimakan oleh anak kita Waktu sarapan ya Terutama pagi hari Ya Jangan makan telur selain pagi hari Makanlah pagi hari Ada yang bekerja juga pagi hari Karena Itu akan langsung bahan baku otak itu akan masuk ke Kolin tadi akan masuk ke otak Sehingga otak Anda fresh Tidak lemot ya Jangan beri Anak Anda Atau Anda yang bekerja menggunakan otak Jangan diberi sarapan Daging hewan berkaki empat ya Sekali lagi Jangan diberi makan hewan daging berkaki empat Anda juga Orang tua Orang dewasa yang bekerja menggunakan otak Jangan sarapan Daging hewan berkaki empat ya Karena hewan Daging hewan berkaki empat Dicerna oleh tubuh kita Delapan jam Oke Sehingga otak Membutuhkan Kita kerja keras ya Untuk Menghancurkan Daging Di dalam Mencernaan kita Jadi Otak bekerja keras Nah, jadi kita Yang bekerja Misalnya mau ngepadu Apa ya tadi ya Tadi itu sudah Bisa Tapi kenapa aku gak bisa Anak-anakmu juga Malam sudah belajar Dengan Wah sudah hafal semua Dah bisa Begitu Pagi makan Daging hewan berkaki empat Mengerjakan Yang sudah dipelajari Di malam Jadi Buyar semua Hilang semua Berat dia Aduh apa ya tadi ya Bekerja dengan keras otaknya Ya Tapi jika Anda beli makan telur Atau Anda makan telur Maka Apa yang dipelajari Semalam Paginya Anak bisa langsung Fresh Otaknya Fresh Dengan cepat Dengan langsung Bisa menguasai Pelajarannya Ya Jadi Anak-anak Akan cerdas Ya Begitu Manfaat Dari Telur Ya Serta pantangannya Ya Untuk Otak Jadi Begitu saja Informasi Yang Bermanfaat Untuk saya bagikan Pada Anda Jika video ini Bermanfaat Silahkan share Ke teman Anda Saudara Anda Yang membutuhkan Informasi ini Oke Saya akan bahas Video-video lainnya Mengenai Sesuatu Yang bisa Apa saja sih Nah Bisa seperti ini Bisa seperti itu Menyembuhkan 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 Saya akan Share ke Anda Karena Saya Juga Dapatnya Gratis Maka saya Akan bagikan Anda Secara Gratis Pula Alangkah Indahnya Kita Berbagi Informasi Oke Terima kasih Teman-teman Salam Halal 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 Selamat menikmati